Gurpreet wanita berani, belak-belakan dan pandai bicara. Dia tinggal di Kanada dan merupakan imigran asal Punjab, India. Meski dirinya seorang Punjabi, Gurpreet tidak sepenuhnya setuju pada tradisi Punjab yang baginya mengekang, termasuk perjodohan. Sejak awal dia sudah wanti-wanti ke orang tuanya, aku akan pilih jodohku sendiri. Dan pilihannya jatuh kepada seorang pria kulit putih bernama Jason Ronald. Mereka tinggal di Barhaven, kawasan pemukiman di pinggiran kota Ottawa, ibu kota Kanada, dan sudah memiliki anak. Di kawasan itu, Gurpreet bertetangga dengan keluarga Gil asal Punjab, sang istri bernama Jaktar dan suaminya Bupinder Palgil. Mereka memiliki dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Gurpreet dan Jaktar berteman dekat. Keduanya punya sifat mirip, berani, dan belak-belakan. Namun bedanya, Jaktar masih menjunjung nilai-nilai tradisional Punjab, termasuk menikah lewat perjodohan dengan suaminya Bupinder Pal. Gurpreet sering berkunjung ke rumah Jaktar. Gurpreet yang pandai memotong rambut, kerap memotong rambut Jaktar. Mereka juga sering ngobrol tentang anak-anak mereka sebab anak-anak terdaftar di sekolah yang sama. Pekerjaan keduanya sangat berbeda. Gurpreet seorang sopir bus kota, sedangkan Jaktar bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Belakangan, Gurpreet yang selalu tampil energik, iba melihat kondisi temannya Jaktar. Wanita itu didiagnosa menderita penyakit Crohn's, yakni peradangan pada sistem pencernaan. Hal itu bikin kondisi Jaktar menurun. Dia jadi lemah dan cepat capek. Jaktar juga baru saja menjalani operasi hernia. Guna pemulihan, dia lebih banyak beristirahat di rumah. Seperti pada Rabu 29 Januari 2014, bertepatan dengan wedding anniversary-nya yang ke-17, Jaktar yang sedang sendirian di rumah memilih beristirahat tiduran di sofa. Pada saat yang sama, seseorang diam-diam masuk ke rumah Jaktar lewat pintu yang tidak terkunci. Orang itu mengambil potongan besi yang ada di dalam rumah, lalu dengan sekuat tenaga menghantamkannya berkali-kali ke wajah dan tubuh Jaktar. Kemudian dia ambil dua bilah pisau dan seperti orang kesetanan, menggorok dan menikam Jaktar berkali-kali hingga darah muncrat kemana-mana. Setelah itu, pelaku misterius itu meninggalkan senjata pembunuh dan pergi meninggalkan rumah Jaktar. Hari itu, Rabu 29 Januari 2014, merupakan wedding anniversary ke-17, Jaktar dan Bupin Derpal Gil. Bupin Derpal dengan si sulung anak perempuannya sedang belanja di supermarket, membeli keperluan perayaan anniversary berupa bunga, kue, dan makanan lainnya. Usai shopping, sekitar pukul 1 siang, keduanya kembali ke rumah. Si sulung masuk terlebih dulu, membawa buket bunga untuk ibunya yang baru saja menjalani operasi hernia dan sedang beristirahat di rumah. Betapa terkejut si sulung. Dia menjerit melihat ibunya terkapar di lantai bersimbah darah. Sang ayah, Bupin Derpal bergegas datang dan shock melihat kondisi istrinya. Dia segera menelpon petugas 911. Petugas medis dan polisi segera tiba, Jaktar dinyatakan meninggal dunia. Kondisinya sangat menyedihkan, hancur, begitu banyak luka di tubuhnya. Polisi menduga, seseorang telah membunuh Jaktar saat wanita itu tidur. Berita itu segera diliput luas oleh media. Komunitas punjab di Otawa berkabung. Orang bertanya-tanya, mungkinkah terjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan? Sungguh tragis dan menyedihkan. Ketiga anak Jaktar menangis histeris kehilangan ibu yang sangat mereka cintai. Tidak ada wedding anniversary ke-17 bagi sang ibu. Kerabat mengatakan Jaktar ibu yang baik. Semua orang pasti mengingatnya karena dia punya kepribadian istimewa. Sekali kau bicara dengannya, kau tidak akan melupakannya. Jaktar memang dikenal sebagai sosok yang kuat, tegar, berani, dan belak-belakan. Jaktar dan orang tuanya pindah dari India ke Kanada pada 1993. Empat tahun kemudian pada 1997, Jaktar kembali ke Punjab, India, dan menikah lewat perjodohan dengan Bupinder Palgil. Usia Jaktar lebih tua enam tahun dari suaminya. Di Kanada, Jaktar telah bekerja selama 20 tahun di sebuah perusahaan elektronik hingga kemudian dirinya terkena PHK pada bulan Oktober sekitar tiga bulan sebelum kematiannya. Sementara itu, polisi melakukan investigasi. Orang-orang ditanyai termasuk keluarga, kerabat, dan warga sekitar. Bukti-bukti forensik juga telah dikumpulkan. Polisi menemukan begitu banyak bercak darah di dalam rumah. Selain darah Jaktar, polisi juga menemukan darah misterius yang diduga milik pelaku. Ketika memeriksa basement rumah, polisi menemukan potongan besi penuh bercak darah yang tampaknya sengaja disembunyikan di dalam kotak berisi barang-barang. Polisi menduga besi itu adalah salah satu senjata pembunuh yang dipakai si pelaku menghajar Jaktar. Polisi tidak menyampaikan penemuan tersebut kepada siapapun. Mereka kembali menaruhnya di tempat semula dan diam-diam memasang kamera pengintai di basement. Polisi yakin, orang yang telah menyembunyikan besi itu nantinya akan mengecek keberadaannya kembali. Dan dugaan polisi benar. Lewat kamera pengintai, polisi melihat Bupin Darpal, suami Jaktar, masuk ke basement dan mengambil besi itu. Bupin Darpal kemudian pergi dengan mobilnya membawa besi. Dia tidak sadar, polisi membuntuti dan mengintai dirinya. Di suatu tempat, Bupin Darpal berhenti dan membuang besi di semak-semak di hutan tak jauh dari kawasan perumahannya. Untuk memancing Bupin Darpal, polisi kemudian menyebarkan kabar kepada Pers bahwa mereka telah menemukan potongan besi yang diduga sebagai senjata pembunuh. Jika ada di antara warga mengetahui hal itu, harap hubungi polisi. Tak lama kemudian, Bupin Darpal mendatangi polisi. Dia mengaku dirinya lah yang membuang potongan besi itu. Pria itu bilang ketika dia dan anak sulungnya mendapati Jaktar tewas, dia sempat memegangi besi dan dua pisau yang berada tak jauh dari jasad Jaktar. Bupin Darpal yang khawatir dirinya akan jadi tertuduh sebab sidik jarinya tertinggal di besi dan pisau, kemudian mencuci dan membersihkan kedua pisau, serta menyembunyikan potongan besi di basement. Kini, kecurigaan polisi sepenuhnya tertuju pada Bupin Darpal sebab keterangan pria itu tidak masuk akal. Kenapa sejak awal kau tidak berterus terang kepada polisi? Bupin Darpal menjawab, Aku takut, bingung, pikiranku kacau. Ketika polisi mencocokkan darah misterius yang ditemukan di TKP dengan DNA milik Bupin Darpal, ternyata tidak cocok. Bupin Darpal juga punya alibi kuat. Saat istrinya dibunuh, dia dan anaknya tampak dalam rekaman CCTV berada di supermarket. Lalu siapa sebenarnya pembunuh Jaktar? Aku, Gurpreet Ronald, teman Jaktar. Dulu kupikir ketika aku memilih jodohku sendiri Jason Ronald, hidupku akan bahagia. Ternyata tidak. Pernikahan kami bak neraka. Hampir setiap hari pecah pertengkaran. Aku kesal pada suamiku Jason. Dia bukan pria yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dia juga selalu memperlakukanku dengan kasar. Sejak 10 tahun terakhir, Jason bolak-balik mengancam akan menceraikanku. Penghasilannya sebagai sopir bus kota kecil. Utang kami setiap hari semakin menumpuk. Akibatnya pertengkaran hebat selalu terjadi. Kami sudah saling tidak peduli. Dia punya selingkuhan, demikian juga aku. Sama seperti Jason, aku juga bekerja sebagai sopir bus kota. Dan salah satu rekanku sesama sopir bus adalah Bupin Darpal Gil, suami Jaktar, temanku. Sebagai sesama sopir bus asal India, ada kedekatan tersendiri di antara kami. Akibatnya kami sering ngobrol dan curhat. Aku bilang pernikahanku tidak bahagia. Bupin Darpal juga mengaku pernikahannya yang hasil perjodohan tidak bahagia. Dia tidak mencintai istrinya Jaktar. Dan demikianlah aku dan Bupin Darpal kemudian jatuh cinta. Terjalin asmara di antara kami. Bukan asmara biasa, tapi asmara yang panas membara. Kami melampiaskannya dengan berhubungan intim berkali-kali. Kami ingin bersama. Bagiku tidak masalah, sebab aku memang berniat bercerai dengan suamiku Jason. Tapi Bupin Darpal menolak menceraikan Jaktar. Dia tidak rela harta mereka dibagi dan dirinya kehilangan hak asuh anak. Tak ada jalan lain, Jaktar harus mati. Kesempatan itu tiba usai Jaktar menjalani operasi hernia dan dalam kondisi lemah beristirahat di rumah. Hari itu, 29 Januari 2014, merupakan wedding anniversary ke-17 Jaktar dan Bupin Darpal. Bupin Darpal bilang, dia dan anaknya akan pergi membeli bunga dan kue untuk perayaan anniversary. Saat mereka berangkat dari balik jendela rumahku, aku malah sempat melambaikan tanganku pada mereka. Aku tahu Jaktar seorang diri di rumah. Nah, saat itulah diam-diam aku masuk ke rumahnya dan membantai Jaktar temanku agar aku bisa memiliki suaminya seutuhnya. Sementara itu, polisi terus melanjutkan investigasi. Mereka mendapat informasi penting dari Scott, tetangga Bupin Darpal dan Jaktar. Kepada polisi, Scott mengaku setiap berkunjung ke rumah Bupin Darpal, dia sering melihat Gurpreet di sana sebab wanita itu juga adalah teman Jaktar. Scott sering tidak merasa nyaman karena melihat keduanya bersikap mesra saat Jaktar tidak melihat. Scott juga pernah pergi bareng Bupin Darpal dan Gurpreet untuk membeli sepeda motor. Saat itu, Bupin Darpal dan Gurpreet berfoto berdua di atas sepeda motor. Ketika Gurpreet mengunggah foto itu di medsosnya, Bupin Darpal kesal dan minta Gurpreet menghapusnya. Sejak itu, Scott menjaga jarak dengan Bupin Darpal, tidak mau ikut campur urusan perselingkuhan pria itu. Kini polisi tahu, Bupin Darpal berselingkuh dengan Gurpreet rekan kerja, tetangga, sekaligus teman istrinya. Mungkinkah Gurpreet yang membunuh Jaktar? Polisi ingin mendapatkan DNA Gurpreet untuk dicocokkan dengan darah misterius yang ditemukan di TKP. Polisi pun berpura-pura menyebarkan formulir undian berhadiah ke warga sekitar, dan Gurpreet dengan penuh semangat mengisi formulir undian berhadiah itu, lalu memasukkannya ke dalam amplop, menjilat tutup amplop dan merekatkannya kembali, lantas mengirimkannya ke alamat yang sudah ditetapkan. Setelah menerima amplop kiriman Gurpreet itu, polisi segera mengambil sampel air liurnya yang menempel di tutup amplop untuk tes DNA. Dan benar, DNA Gurpreet sama dengan darah yang ditemukan di TKP. Polisi pun meringkus Gurpreet juga Bupin Derpal sebagai tersangka pembunuh Jaktar. Kepada penyidik mereka membantah semua tuduhan. Begitupun ketika mereka telah jadi terdakwa dan maju ke persidangan, keduanya tetap menyatakan diri mereka tidak bersalah. Aku tidak membunuh Jaktar, dia temanku, demikian kata Gurpreet. Dia memang mengaku berselingkuh dengan Bupin Derpal, suami Jaktar, tapi dia tidak ada hubungannya dengan tewasnya Jaktar. Pertanyaannya sekarang, jika bukan dia pelakunya, mengapa darahnya ada di TKP? Menurut Gurpreet, pada hari kejadian dirinya mampir di rumah Jaktar untuk menanyakan kabar wanita itu. Namun betapa syok dirinya hingga nyaris pingsan saat menyaksikan Jaktar tewas bersimbah darah. Tidak sengaja dia menginjak pisau. Dia panik lalu mengambil pisau itu dan kembali melemparkannya ke lantai. Takut dirinya akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan, dia segera mengenakan sarung tangan karet dan menghapus sidik jarinya di pisau. Karena gemetar, tanpa sengaja pisau melukai dirinya, Gurpreet lalu membuang sarung tangan karet di semak-semak. Jaksa penuntut umum menganggap pengakuan Gurpreet ganjil. Bukankah seharusnya jika melihat temannya bersimbah darah, hal pertama yang dilakukan adalah minta bantuan? Mengapa kau tidak menelpon 911? Gurpreet menjawab seharusnya dia melakukan hal itu. Tapi karena pikirannya kacau dan panik, dia tidak melakukannya. Bukti-bukti menunjukkan Gurpreet banyak berbohong. Ketika pertama dirinya ditanyai polisi, dia bilang tidak mengenal keluarga Jaktar Gil. Padahal kemudian terbukti Jaktar adalah temannya dan suami Jaktar adalah selingkuhannya. Sama dengan Gurpreet, Bupin Derpal juga menegaskan dirinya tidak tahu menau tentang pembunuhan sang istri. Tapi anehnya, mengapa dia sama seperti selingkuhannya, berusaha menghilangkan barang bukti yakni berupa besi penuh bercak darah. Kedua kekasih yang tadinya dimabuk asmara itu, kini di pengadilan saling bermusuhan dan saling tuding, menyalahkan satu sama lain dan tidak ada yang mau mengaku. Di persidangan, Jason Ronald bersaksi dan membongkar kelakuan istrinya Gurpreet. Selama 15 tahun pernikahan kami, dia pernah menyerangku dengan pisau sebanyak 4 kali seperti adegan dalam film Psycho. Penyerangan terakhir dilakukan Gurpreet beberapa bulan sebelum pembunuhan Jaktar. Saat itu, Gurpreet mengamuk dan menyerang Jason dengan pisau karena Jason minta cerai. Gurpreet memohon agar Jason tidak menceraikannya. Namun, kuasa hukum Gurpreet juga menuding Jason kerap menganiaya Gurpreet, sehingga wanita itu terpaksa mempertahankan diri dengan mengacungkan pisau. Kuasa hukum Gurpreet menggambarkan sosok Jason sebagai pemabuk, pemakai obat-obatan terlarang, dan pemalas. Di persidangan, Jason juga mengatakan dia tahu perselingkuhan istrinya dengan Bupin Derpal. Bahkan pada 2013, dia pernah mendatangi pria itu di rumahnya dan mengkonfrontasinya tentang perselingkuhannya dengan Gurpreet. Saat itu, saya bilang pada Bupin Derpal, jika kau menginginkan istriku, ya sudah ambil saja. Pengakuannya itu disambut tawa hadirin di persidangan. Jason juga mengatakan istrinya Gurpreet tidak mampu mencintai. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Di persidangan, meskipun Gurpreet dan Bupin Derpal tetap ngotot, mereka tidak bersalah. Juri yakin mereka bersekongkol membunuh Jaktar dengan Gurpreet yang bertindak sebagai eksekutor. Vonis pun dijatuhkan. Penjara sumur hidup bagi keduanya. Yang paling menyedihkan adalah nasib yang menimpasi sulung anak perempuan Jaktar dan Bupin Derpal. Dialah yang pertama kali menemukan ibunya tewas di ruang tamu bersimbah darah. Dan sejak kejadian itu dirinya trauma dan harus bolak-balik dirawat di ruang perawatan psikiatri di rumah sakit Royal Ottawa. Menurut si putri sulung, pada hari kejadian sebenarnya dirinya ingin di rumah saja menjaga ibunya dan menolak ikut sang ayah shopping ke supermarket. Tapi ibunya memaksa. Ayahmu tidak mengerti makanan apa yang harus dibeli. Temanilah dia. Kerabat Jaktar mengatakan sang suami Bupin Derpal adalah manusia sampah, tidak berguna. Dia dan selingkuhannya Gurpreet harus dihukum seberat-beratnya. Orang bilang, waktu akan menyembuhkan luka. Tapi kami tidak akan pernah pulih dari tragedi pembunuhan Jaktar. Dunia kami sudah hancur. Kebahagiaan ketiga anak Jaktar yang kehilangan ibu mereka telah dirampas dengan begitu kejam oleh ayah mereka sendiri. Kerabat Jaktar menyesalkan Kanada tidak menerapkan hukuman mati. Karena hukuman matilah sebenarnya yang paling cocok dijatuhkan pada manusia-manusia sampah seperti Bupin Derpal dan Gurpreet. Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa kapan-kapan.